Intro Selamat malam, salam sejidra Wah ini betul-betul kemenangan untuk Anwar Ibrahim Tahniah, akhirnya menjelang 100 hari Anwar Ibrahim dapat apa yang dia dapat mahu Dia dapat apa yang dia mahukan Objektif tercapai Wah, mission accomplished Lebih kurang begitulah bahkan Oke, kalau kamu setuju dengan apa yang saya cakap Kamu share video ini Dan mohon kiranya Tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini Daripada channel ini Dan share video ini Supaya semua orang tahu Anwar Ibrahim hari ini dapat kemenangan yang paling besar Dalam pemerhatian politik saya Anda pasti kenal seorang pemimpin daripada PKR sendiri Yaitu Hasan Abdul Karim Yaitu Ahli Parlimen Pasir Gudang Bagi anda yang mengikuti politik di seluruh Malaysia Anda pasti kenal siapa Hasan Abdul Karim ini Beliau Ahli Parlimen Daripada Pasir Gudang Dan juga mewakili parti PKR Tapi Hasan Abdul Karim adalah Pengkritik Anwar Ibrahim yang paling jujur dan setia Saya suka dengan Abdul Karim Kerana Beliau tidak pernah menjadi pengampu Dia tidak pernah menjadi pengampu Yang dia cakap jujur Kalau nak tegur Anwar dia tegur Bahkan selama ini Dalam 100 hari Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Belum pernah Hasan Abdul Karim memuji Anwar Ibrahim Pernah mengkritik Keluar biasa Anwar Ibrahim Berkaitan nipotisme Berkaitan dengan janji-janji Anwar Ibrahim Ketika menjadi Perdana Menteri Janji Anwar Ibrahim untuk mereformasikan Parlimen Janji Anwar Ibrahim untuk mereformasikan Kehakiman dan kepeguaman Semuanya dikritik Semuanya dikata Diberikan cadangan oleh Hasan Abdul Karim Dia tak peduli Walaupun Anwar Ibrahim ialah Presiden PKR Dia tak pernah peduli Dia tak pernah takut untuk kritik Inilah yang kita kehendaki Tapi akhirnya hari ini Orang pengkritik utama Anwar Ibrahim Daripada parti PKR Beri pujian luar biasa kepada Anwar Ibrahim Terkenal dengan kelantangannya Menegur apa saja perkara Yang dirasakan tidak betul Walaupun ia melibatkan Anwar Ibrahim Walaupun ia melibatkan Presiden mereka sendiri Walaupun ia melibatkan Credibility dan melibatkan Masa depan beliau dalam parti PKR Kali ini dalam kesiasatan Kertas Pandora Hasan Abdul Karim lain nadanya Wah, tahniah lah Anwar Ibrahim Katanya Kalau diminta satu sebab Kenapa dia menyokong Kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Sesatan terhadap pendedahan Kertas Pandora Adalah satu sebabnya Katanya Sesatan itu tidak berlaku Di era kerajaan pimpinan Ismail Sabriakum Malah ditolak untuk perbincangan Parlimen Nah ini kemarin saya sudah cakap Saya kata sebelum ini Dalam pentadbiran Muhyiddin Yassin Tun Mahadir Tun Mahadir Muhyiddin Yassin Ismail Sabriakum Ketika Anwar Ibrahim Mendedahkan tentang Kertas Pandora Tidak pernah ada niat pun Mereka mahu membahaskan isu Kertas Pandora ini Bahkan ditolak untuk dibentangkan Tentangkan usul ini dibincang di Parlimen Tapi Anwar Ibrahim Ambil pendekanan Luar biasa Dia ambil ini untuk dibahaskan di Parlimen Yang saya hairan Dalam pentadbiran Ismail Sabriakum dulu Ditolak perbincangan itu di Parlimen Kenapa? Apa yang ditakuti sangat? Apa yang mau ditakuti sangat? Adakah Ada jerung-jerung yang besar? Taikun-taikun besar Yang terlibat di dalam perkara itu Dalam siasatan Pandora Papers Kata Hasan Abdul Karim Masa Anwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri Barulah SPRM dapat keberaniannya semula Untuk menyasat isu Kertas Pandora Nah Itu saya cakap kemarin Ketika Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Barulah SPRM Pulih semula Dalam tidurnya Bangkit semula Bangun semula Mengau Tidak takut lagi dengan Seseapa Bangkit semula Kalau ini Bukan dianggap Satu reformasi Ataupun konsep Pemerintahan Madani Maka kepada kawan-kawan Dalam Perikatan Nasional PN Saya tak tahulah Macam mana Nak cakap lagi Katanya Tandungan bocor Kertas Pandora Berkaitan isu rasuah Salah guna kuasa Dan penyelewengan Disiasat Empat badan Yaitu SPRM Bank Negara Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Kertas Pandora Merujuk kepada Kebocoran maklumat keuangan Dan rekod perkhidmatan Luar pesisir Yang menubuh Dan menguruskan Syarikat Cengkerang Serta amanah Di kawasan besar cukai Di seluruh dunia Dokumen-dokumen itu Didedahkan kepada Konsortium Antara Bangsa Wartawan Penyiasatan ICIJ Yang seterusnya Memberikan akses Kepada rakan Kongsinya Di seluruh dunia Termasuk Malaysia Kini Setakat ini SPRM dilaporkan Merekodkan Kenyiasaan Seorang bekas menteri Dan anak Seorang bekas Perdana menteri Siapa anak Denny? Anak perdana menteri Ini siapa? Siapa? Adakah itu Anak Tun Mahathir Muhammad Adakah itu Mukulis Mahathir Atau siapa? Anda boleh tanya Anda boleh jawab Antara individu Yang dinamakan Dalam Kertas Pandora Ialah Timbalan Perdana menteri Ahmad Zaid Amidi Menteri Perdana Anderbangsa Dan industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz Dan bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin Bagaimanapun Mereka sebelum ini Berkata Ekaun mereka Tidak digunakan Untuk urusan Yang tidak sah Atau mereka gunakan Urusan itu adalah sah Anwar Ketika menjadi Ketua Pembangkang Pada tahun 2021 Mengusulkan Supaya perkara itu Dibahaskan di Parlimen Tetapi ditolak Oleh Speaker Azhar Azizan Harun Dalam kenyataan Hari ini Hasan juga Mengingatkan SPRM Menyasat semua pihak Tanpa pilih kasih Rakyat semua Dah tahu Di hujung jari Nama-nama mereka Yang terbit Dalam Kertas Pandora Katanya Ada nama Mantan Perdana Menteri Ada nama Mantan Timbalan Perdana Menteri Ada nama Mantan-mantan Menteri Keuangan Ada nama Tuan yang terutama Gabiner sebuah negeri Ada nama Mantan Ketua Menteri Ada nama Mantan Perdana Menteri Dan ramai lagi Kata Hasan Abu Karim Katanya Jika terdapat Kandungan bocor Yang tidak benar SPRM perlu Bersihkan Nama-nama Tokoh Malaysia Yang disenaraikan Dalam Kertas Pandora itu Perlu Siasat segera Jika mereka bersih Maka umumkan Mereka bersih Katanya Bagaimanapun Katanya Jika siasatan Mendapati Terdapat kesalahan Berkaitan Pengumpulan harta Di luar negara Dan pelarian cukai Maka tindakan Pendakuan Perlu segera Dibawa ke mahkamah Jadi Beberapa hari lagi Sampailah Seratus hari Pertama Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Jadi Sekalung bunga Dan tabik hormat Kepada yang Berhormat Tambun Yang dalam Hal Kertas Pandora Beliau Walk the talk Atau Cakap Serupa bikin Katanya lagi Kita tabik SPRING Kepada Hasan Abu Karim Juga kepada Perdana Menteri Kita Anwar Ibrahim Sekian dulu Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Bye-bye